Halo guys, kembali lagi di video saya, di video sebelumnya saya sudah mempraktikkan bagaimana caranya memotong kaca 5mm, dan ini kaca 5mm yang sudah saya dapatkan ukurannya 5 keping, akan saya buat menjadi solitar ikan cupang. Cara membuatnya yaitu, disini saya masih menggunakan sistem timpa tapak, jadi seperti biasa, ukuran samping harus lebih kecil, nah disini 14cm kita lihat ya, 14cm x 15cm, jadi disini tetap 15cm, disini 14cm, dan disini tetap 15cm x 15cm. Sebelumnya jangan lupa mempersiapkan peralatan yang kita butuhkan diantaranya adalah lakban, lem silikon, dan gun. Kita susun potongan tadi dalam posisi seperti ini, tapak 15cm x 15cm, dinding belakang 15cm x 15cm, dinding depan, bagian depan, bagian putih untuk pandangan kita nanti 15cm x 15cm, dan disampingnya 14cm x 15cm, 14cm x 15cm. Oke, langsung saja ke proses pengeleman. Diperhatikan ya teman-teman, bagian mana yang perlu dilema pada proses pengeleman ini, ini penting. Terima.... Tarik pandangan, serious , tyler tarik tarik pandangan, tarik pandangan, tarik pandangan, bagiannya juga perlu dilirin bagian kapaknya dilirin oke langsung saja kita dilirinkan bagian sininya tidak perlu karena apa dia di depilnya teman-teman terima kasih 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 jadi ini kita tunggu kering dulu lalu nanti kita timpa lem satu kali setelah penggeleman pertama tadi kita rasa kering kita lanjutkan ke penggeleman kedua untuk memastikan solidarnya tidak bocor sebanyak yang tidak recommended untuk 2 kali penggeleman karena solidar itu bagusnya cuma satu kali penggeleman karena tadi masih bocor makanya saya ulangi penggeleman nya kenapa tidak harus 2 kali karena lemnya bakalan tampak tebal nantinya kurang bagus kalau kita kita berhubung kerennya disini kita tarik 1 botol kita ulangi lagi selanjutnya kita tarik lagi lemnya selamat menikmati 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 Setelah selesai proses pengalaman kedua Selanjutnya kita hanya tinggal menunggu lemnya kering Lalu kita tes isi air Bocor atau tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton